Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tentu mari kita menjadikan puji syukur karya Allah SWT, karena Alhamdulillah pada pagi hari ini, karena limpahan rahmat dan berkatnya, maka kita dapat mengikuti pembukaan penilaian potensi dan kompetensi calon dosen politeknik pekerjaan umum yang diselenggarakan secara online. Hadirin yang kami hormati, yang pertama adalah izinkan kami melaporkan dasar penyelenggara kegiatan ini, yaitu dengan mengacu kepada Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang ASN, kemudian surat usulan dari Badan Biro Kepegawaian dan Ortala, perihal permohonan uji potensi dan kompetensi calon dosen politeknik PU, kemudian Dipa Balai Penelitian Kompetensi Tahun Anggaran 2020. Adapun tujuan diselenggarakan kegiatan ini adalah untuk mengukur potensi dan kompetensi calon dosen politeknik pekerjaan umum untuk memperoleh calon dosen politeknik PU yang kompeten dan berintegritas. Waktu dan tempat penilaian, tempat pelaksanaan, penilaian potensi dan kompetensi ini dilaksanakan selama dua hari secara online, tersebar di beberapa wilayah atau lokasi, dimulai hari ini tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan Rabu 3 Juni 2020. Empat peserta, peserta yang diundang meliputi 10 undangan dengan rincian asal peserta sebagai berikut. Dari Ditjen Sumberdaya Air 2 orang, Ditjen Bina Marga 3 orang, Ditjen Bina Konstruksi 2 orang, BPIW 1 orang, BPSDM 1 orang, kemudian Pemprov Sulawesi Selatan 1 orang. Dengan sebaran lokasi pelaksanaan sebaik berikut, di Balai Penilaian Kompetensi Jakarta ada dua orang, Balai Adiklat PUPR wilayah 6, Surabaya 1 orang, Balai Adiklat PUPR wilayah 4, Bandung 1 orang, Balai Adiklat PUPR wilayah 7, Makassar 1 orang, sedangkan 5 orang ada di kantor atau unit kerja masing-masing. Ada pun peminatan pro di calon dosen Politeknik PU, yang pertama, Teknologi Konstruksi Bangunan Air 3 orang, Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung 3 orang, Teknologi Konstruksi Jalan dan Jembatan 4 orang. Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia, penilaian potensi dan kompetensi ini merupakan suatu langkah strategis yang dilakukan BPSDM dalam rangka menjalankan tugasnya selaku organisasi yang melakukan pengembangan sumber daya manusia sejak dari pengukuran potensi dan kompetensi sampai dengan pengembangan sumber daya manusia tersebut. Tujuannya adalah agar memperoleh data-data atau profil ASN melalui mekanisme penilaian yang objektif, transparan, dan tetap mengedepankan integritas. Kami laporkan juga, Bapak Kaba, bahwa penilaian potensi dan kompetensi ini harus diikuti secara menyeluruh oleh seluruh calon peserta, karena kegiatan ini adalah tidak dapat dilakukan secara parsial, sehingga wajib para peserta untuk mengikuti keseluruhan tahapan kegiatan ini. Dalam kesempatan ini, izinkan saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan ini, dan juga sekaligus mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Demikian laporan yang kami sampaikan, sekaligus mohon berkenan Bapak Kepala BPSDM untuk dapat membuka secara resmi, sekaligus memberikan arahan. Demikian kami sampaikan, bilahi taufiq al-hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Insinyur KM Arsyad atas laporannya. Selanjutnya adalah pembukaan dan sambutan oleh Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kepada Bapak Insinyur Sugiyar Tanto MT, kami persilakan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Kepala Pesat Melian Kompetensi dan Pemantauan Kinerjaan. Pak Arsyad yang saat ini kebetulan beliau menjabat Sekretaris Badan dan sekaligus sebagai pelaksana tugas. Para pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemimpinan BPR. Kepala Balai Penelian Kompetensi, Bu Lina, Pak Kapit Pemantauan, Pak Rudi, para psikolog dan para asesor yang kami hormati, serta para peserta calon dosen untuk peserta penelian kompetensi dan kompetensi yang berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om swasyatu. Salam kebajikan. Salam selamat pagi dan salam sadara bagi kita semua. Bapak-Ibu yang kami hormati, setai rasa syukur kejahat Allah swt atas segala limpan rahmat dan berkanya, sehingga pada hari ini, selasa 2 Juni 2020, kita dapat bersama-sama mengikuti acara pembukaan penelian kompetensi dan kompetensi online bagi para calon dosen politik pekerjaan umum melalui video conference. Tadi disampaikan Pak LT Kapus Kompetensi dan sekaligus Pak Sesbah, kita ada calon 10 orang yang sebarannya bisa terpenuhi nanti untuk teknik konstruksi sumber daya air, teknik konstruksi jalan jembatan dan teknik konstruksi bangunan bedoh. Sadara yang kami hormati, politenik merupakan perguruan tinggi negeri baru di bawah naungan Kementerian BOPR yang telah dibuka sejak tahun 2019. Selain itu, politenik juga merupakan salah satu bentuk roposan Kementerian untuk memenuhi kebutuhan dunia industri darah tenaga konstruksi yang diharapkan terampil dalam menghadapi tantangan global dan tantangan untuk pembangunan nantinya ke depan. Para peminat politenik PU sendiri, yaitu para calon mahasiswa, tahun 2019 cukup besar, sekitar ada seribu lebih, di mana yang kita terima itu hanya 145 orang. Nah, seiring dengan perkembangannya, politenik PU membutuhkan lebih banyak tenaga pengajar. Tentunya yang kempetan di bidangnya. Mengingat saat ini, tenaga pengajar tol politenik PU baru berjumlah sekitar 18 orang. Apalagi ke depan, ada kemungkinan pembukaan bidang baru. Ada pembukaan bidang konstruksi yang baru. Meskipun saat ini baru tiga bidang, masing-masing bidang hampir sekitar 50 talon mahasiswa, ke mana 2019 kita sudah menerima sekitar 145 anak didik. Nah, ke depan 2020 dan seterusnya, ada kemungkinan nanti akan berkembang menjadi 4 atau 5 bidang teknik konstruksi. Yang 2020 ini atau tahun kedua ini juga sudah dimulai penerimaan atau pendaftaran baru untuk penerimaan tahun pembelajaran 2020 nanti. Tentunya Kementerian PUPR melalui BPSDM sangat fokus dalam menyiapkan tenaga pengajar atau politen yang dapat mencetak urusan unggul dan kemungkinan dan mampu memenuhi kebutuhan untuk Kementerian PUPR secara umum maupun untuk penyedia jasa konstruksi pada bidangnya. Selain sebagai pengajar, tentunya dosen politenik PU juga diwajibkan untuk membangun karakter para mahasiswa agak siap terjun di dunia kerja nyata dan menjadi insan yang profesional. serta kompeten dan terampil sesuai dengan bidang teknik konstruksi yang menjadi pilihannya masing-masing. Karena itu, jika ingin berkari menjadi dosen, maka penilaian kompetensi dan kompetensi calon dosen politenik PU ini merupakan kesempatan yang baik. Tadi disampaikan Pak PLT di dalam bukaannya adalah untuk dapat memetakan karir calon-calon dosen ke depan dan sekaligus juga kami berharap dengan pelaksanaan asesmen ini, saya berharap semua calon-calon dosen mengikuti dengan serius, runtut, urut, dan runut. Jangan sampai ada yang ketinggalan karena itu merupakan peta karir saudara-saudara sekalian yang tentunya tetap kami mengharap adanya integritas yang tinggi. Kedepan pun, siapapun yang menolos dari dosen akan menyesuaikan tugas dan tanggung jawabnya secara penolong. Bagaimana tadi pembukaan ya sambutan arahan dari saudara sesbah kita ada dasar-dasar semuanya bahwa nanti saudara-saudara saat ini juga terikat dengan adanya undang-undang 5 2014 pasal 3 yang mengamanatkan bahwa aparatur sepulitara merupakan profesi yang berlendahkan pada prinsip-prinsip kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tikas dan kualifikasi akademik saudara. Yang kedua adalah PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN. dimana ditegaskan disitu adalah setiap PNS harus mengikuti uji kompetensi secara perkala sebagai upaya penyediaan informasi untuk kompetensi dan sekaligus memberikan gambaran profil dari masing-masing PNS. Selain itu ada turunan-turunannya juga yaitu Permenpan RB nomor 40 tahun 2018 sistem merit dalam manajemen ASN khususnya pasal 3 yang menjabarkan mengenai ruang lingkup sistem merit diantaranya menerapkan pengisian jabatan dengan uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang dicaratkan. Saudara, terus sudah ketahui adalah sistem merit yaitu berpijakan dalam manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang asal-usul jenis kelamin status warna kulit dan sebagainya. Tadi disampaikan ada dari Selawesi Selatan ada dari bidang yang selama ini sektor BBBIW ada Bina Marga Kepta Karya Penyediaan Perumahan dan SDA dan lain-lain kedepannya itu merupakan bagian dari sistem merit proses di dalam manajemen ASN kedepan. Dan tentunya ada juga Permen PAN-RP nomor 42 tahun 2018 yaitu pengangkatan pejabat PNS dalam jabatan fungsional. Sekaligus juga adanya amanat penyesuaian in passing khususnya pasal 3 yang menjelaskan sebagai salah satu syarat dalam jabatan fungsional yang harus mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang jabatan yang akan didukti nantinya. Berdasarkan keputusan Suat Kejaran Menteri PAN-RP nomor 19 tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja ASN dalam upaya penyebaran COVID-19 di lingkungan instasi pemerintah maka seluruh tahapan uji penilaian kompetensi dan potensi calon dosen saat ini selenggarakan dengan secara online. Hal ini tentunya sudah-sudah pasti tahu semua untuk meminimalisir ketemu langsung ketemu langsung atau secara langsung kita melakukan proses ini. karena kita tahu bahwa BPSDM dalam hal ini telah melakukan asesmen sebanyak beberapa kegiatan dan sekaligus juga untuk implementasi dari transformasi digital secara bertahap menuju ke Indonesia transformasi digital 4.0 yang memungkinkan penelenggaran potensi dan kompetensi secara online dan yang mengikuti di wilayah di KELAT-Jurabaya di DKI atau Bali Jakarta ada yang di daerah atau di gerjanya tentunya harapan kami di dalam asesmen nanti tidak ada yang ketinggalan dan semua mengikuti secara urutannya ketinggalan dan sekaligus meta profil PNS calon dosen dapat memberikan gambar secara lengkap profil saudara-saudara sekalian saudara-saudara yang saya hormati tentunya lalu saya ingatkan dan saya informasikan kepada sosial kalian bahwa pada tahun 2019 Kementerian BUPR mendapatkan anugerah BKN Awards dalam penelenggaraan kompetensi dan sekaligus pada saat tahun 2018 menerima anugerah dari Komisi Aparatur Sipil Negara tahun 2019 tentang pelaksanaan sistem merit di lingkungan Kementerian BUPR nah anugerah ini terdiri dari dua kategori yaitu untuk kategori manajemen talenta dan kategori pelaksanaan manajemen ASN sumber daya manusia dan tentunya pengaturan sebut memberikan gambaran dan tantangan sekaligus peluang dalam mekan kebijakan dan strategi pengembangan SDM di lingkungan Kementerian BUPR yang harapannya adalah objektif dan transparan dimulai dari perencanaan kebutuhan pengadaan pengembangan karir kompetensi promosi mutasi rotasi dalam manajemen kinerja serta dalam penerapan sistem pendukung saudara saya hormati dan saya banggakan selain itu saudara juga wajib tahu bahwa visium Kementerian BUPR tahun 2030 diantaranya adalah bendungan yang multifungsi untuk memenuhi kapasitas tampung 120 meter kipik per kapita per tahun yang kedua adalah smart living 100% dunian sergas dan yang ketiga adalah bagaimana jalan mantap 99% yang tentunya sebanyak-banyak memanfaatkan material lokal dan menggunakan teknologi pengembangan di kemudian hari diantaranya adalah untuk jalan mantap 90% di beberapa wilayah mungkin menggunakan teknologi recycle untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan antar moda Republik Indonesia kita ini kan tentang kendali wilayah kerja dan regionanya bermacam-macam tentunya kita bisa melakukan multimoda dan inter serta antarmoda saudara yang saya hormati Bapak Menteri BUPR menegaskan dalam menunjang agenda prioritas Presiden untuk 5 tahun ke depan diantaranya adalah perkuatan sumber daya manusia yang berintegritas dan kompeten sebab itu pembenturan BPR harus memiliki orientasi pegawai yang beretika berprofesional berintegritas mempunyai misi visioner serta alakul kalima mungkin saudara tidak sadar bahwa kalau kita menggunakan logo i-proof disitulah sebenarnya dimana kita berorientasi ke depan yang dilengkapi dengan sistem pengukuran kompetensi yang R serta objektif kemudian juga saudara sekalian juga harus siap menerapi transformasi Indonesia ke depan yang memberikan tantangan sekaligus peluang untuk melakukan kreasi dan inovasi yang berintegritas ada smart product dan smart services atau betul-betul berorientasi kepada produksi yang tinggi dan sekaligus berorientasi kepada fungsi pelayanan yang maksimal melalui penataan jabatan baik jabatan struktural jabatan fungional maupun jabatan kesadaran yang berbasis pada kompetensi selama ini saudara-saudara melalui calon-calon dosen mestinya perlu pemetaan dan seleksi yang kompetitif objektif dan akutable berbasis pada pola karir sistem merit saudara-saudara yang saya hormati dan saya banggakan secara harapan saya mengikuti kegiatan dengan SPP-nya sehingga mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan potensi kompetensi saudara-saudara yang sebenarnya oleh karenanya saya berharap saudara-saudara semua mengikuti secara urut peruntut dan perunut jangan sampai ada yang ketinggalan jangan sampai ada yang jeda saya berharap saudara-saudara dalam dua hari ini dikaruni kesehatan yang maksimal sehingga bisa mengikuti kompetensi kompetensi melalui hasil asesmen nanti kedua hari ke depan sejak hari ini dan besok sehingga peta profil saudara-saudara sekalian sebagai calon dosen betul-betul dapat dilihat secara detail dapat dilihat secara transparan untuk pengisian jabatan fungsional sebagai dosen di perguruan politenik kementerian BUPR dalam kesempatan yang terakhir ini saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada pihak-pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini dan mengucap syukur Alhamdulillah dan sekaligus Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini Senin 2 Juni 2020 penyelenggaraan penilaian kompetensi dan potensi secara online bagi calon dosen politenik pekerjaan umum kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat saya nyatakan dibuka demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atas pembukaan dan sambutannya demikian acara pembukaan penilaian potensi dan kompetensi online calon dosen politeknik pekerjaan umum kami mohon maaf atas segala kekurangan selamat pagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Kabah atas pembukaannya izin kami akan melanjutkan dengan tahapan berikutnya Bapak Terima kasih Baik Terima kasih sebagai tambahan Pak Kapus Saya akan mengikuti masing-masing calon-calon dosen nanti dalam proses baik kompetensi potensi dan kemampuan teknisnya secara acak nanti mohon pada para talon dosen sebagaimana tadi disampaikan adalah mohon dapat mengikuti dengan serius sehingga profis bisa bisa terdeteksi dengan baik lengkap ini untuk kepentingan saudara-saudara sekalian yang sudah jelas mengambil pilihan sebagai tenaga jabatan fungsional sebagai talon dosen mohon keseriusannya dari hari ini sampai dengan besok jadi saya akan mengikuti secara acak kepada kesemuanya calon-calon dosen demikian Pak saya terima kasih sekali lagi Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh baik untuk selanjutnya akan kita simak pengarahan program yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Seksi Penyelenggara Ibu Marcelina Wahyuni kami persilahkan terima kasih terima kasih terima kasih